Trafik light di pusat kota Sungai Penuh hampir sepekan tidak menyala. Pengguna jalan resah Masyarakat pengguna jalan di kota Sungai Penuh resah akibat telah sepekan, seminggu, traffic light, lampu lalu lintas, yang terletak di persimpangan vital pusat kota Sungai Penuh tidak berfungsi alias mati. Dari pantauan suara Independent News, KOMTV pada Sabtu pagi 3 Setembar 2021 terjadi kesemrawutan akibat matinya lampu lalu lintas hampir di seluruh lokasi atau titik-titik vital ini. Para pengendara tampak bingung karena tidak adanya petunjuk dari lampu lalu lintas yang mengatur laju kendaraan. Masih dalam pantauan suara Independent, News, KOMTV, Hampir semua pengendara kebingungan saat lampu merah tidak menyala. Joni Tanjung salah satu pengendara mengungkapkan, matinya lampu merah di persimpangan tersebut, juga berakibat rawan kecelakaan. Sebab lalu lintas kendaraan cukup ramai. Jangan sampai menunggu korban jatuh dulu baru diperbaiki. Kalau pagi dan pulang kerja disimpang, raya sangat ramai. Harusnya direspon cepat, kata Joni Tanjung. Sementara itu, Suhenri pengamat transportasi dari desa Tarutung. Dia menilai, Lampu lalu lintas merupakan perangkat yang sangat penting dalam mengendalikan lalu lintas di persimpangan. Kerusakan lampu lalu lintas akan berdampak pada kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Perbaikan kerusakan lampu lalu lintas di simpang utama perkotaan seharusnya segera dilakukan dan diprioritaskan oleh pihak yang terkait, bebernya. Dari kota Sungai Penuhi di Tanjung Suara Independen mengabarkan,